Orang petani yang hanyut terbawa arus sungai di desa Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Akhirnya ditemukan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 4 km dari lokasi korban hanyut. Petani tersebut diketahui bernama Sarmin, 68 tahun. Ia ditemukan tewas di sungai desa Jatibudo, sekitar pukul 7 pagi. Korban hanyut saat nekat menyeberang sungai bersama istri dan adiknya, usai menanam padi di sawah. Korban diketahui sering melintasi sungai saat hendak ke sawah, guna membangkas jarak tempuh. Dan rambil 03 Sulang, Letu Kav Suparianto menyebut kejadian itu terjadi sore kemarin. Ia pun mengimbau warga menggunakan jembatan saat menyeberang sungai meski jaraknya cukup jauh. Kemudian bertiga, mereka menyeberang dua pesan mencapai keheretan. Kemudian yang satu, atas nama Bapak Sarmin, itu hanyut. Bawa oleh arus, kemudian dua orang setelah sampai di garam, melaporkan dengan nama bayan lain, bahwa ada satu orang atas nama Bapak Sarmin. Terima kasih telah menonton!